Jangan lupa like, share, dan subscribe Jauh-jauh di Subang, di Uwakarta, sampai ke Uwakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bibinya Aldi. Ibu bapaknya masih ada nggak Aldi? Ada di tangkil. Tangkil ya? Saya harus nemuin. Karena kan... Gini ceritanya. Yang lain kan akan mengajukan PK. Kan PK pakai kuasa hukum Pak Oto Hasibuan. Kan diperlukan orang tua. Kalau orang tua yang lain kan dengan saya ikut semua kemarin ke Jakarta. Kalau Peggy itu kan terpisah dengan anak-anak yang terpidana. Yang enam orang itu di dalam. Iya kemarin kayak disuruh... Apa namanya teh? Aak sana dihubungin. Katanya sama Butitin. Udah diserahin Butitin. Ripal ini kan tidak memberikan kuasa pada Butitin kan? Bilang ya kak. Nggak sih. Nggak ada telepon sih. Karena Ripal itu kan ditangkep karena kasus membawa senjata tajam. Saya mah nggak cerita ke Wawanya yang udah meninggal. Bilang ya tuh. Wawak, demi Allah cina Aldi teh nggak ikutan. Aldi mah kejadiannya Aldi tuh sama pacar Aldi bertengkar di Gunung Sari. Oh gitu. Tapi Aldi nya bawa senjata. Kenapa sih bertengkar sama pacar bawa senjata? Ya kan gue nggak tahu. Nggak ngerti. Saya juga kelakuan dia di luar tuh ya. Soalnya kan dari isu yang beredar. Yang mengancam Eki itu Aldi. Isu yang beredar ya. Saya kan nggak tahu. Katanya juga mungkin sempat katanya tuh. Ya sama-sama sih yang teman-temannya tuh. Dulu pernah pacarnya Aldi. Siapa tuh Fina? Fina katanya pernah pacaran. Ya katanya saya juga nggak tahu. Ya mungkin kalau antara Eki, Fina sama Aldi sih ada hubungan ya. Artinya kenal, komunikasi. Tapi kalau sama yang tujuh ini kayaknya nggak ada. Ya nggak ngerti tuh. Tapi Aldi pernah bilang juga. Aldi tuh katanya ada di warung Bunining. Juga pernah Cenabes itu tuh pulang. Nggak ngerti lah saya juga Bunining yang mana. Bunining warung itu yang SMP 11. Ya nggak ngerti saya. Cuman pernah ditanya Wawak. Wawaknya tuh. Wawaknya udah meninggal ya. Jadi cerita ke Wawaknya. Cek kan sering ke Aldi. Gimana lah anaknya. Nanti Cenabes Allah. Aldi tuh bilang Wawak. Aldi tuh Cenabes. Enggak ikutan begitu. Aldi tuh pas kejadian. Aldi di Gunung Sari coba. Jadi Aldi ditangkap di Gunung Sari. Karena bertengkar sama pacarnya. Pacarnya siapa sih? Ya nggak tahu. Nah kita harus cari pacarnya. Makanya cari pacarnya. Ya pacarnya. Pasti udah kawin kalau sekarang ya. Mungkin. Tapi nggak apa-apa. Jadi bertengkar sama pacarnya. Ya. Kebetulan Aldi nya bawa samurai ya. Iya katanya sih gitu. Terus ngurak-arik mau. Entah ada dagang. Ya garemen lah mungkin kalau Aldi ya. Nggak hesep bisa retete di ini. Oh yang dagangnya ditendangin kali. Iya. Di urak-arik lah dagangan. Oh brak-abrik. Kali di urak-arik mah tempe bu. Tempe di urak-arik. Terus kita ewang. Jadi juga nggak tahu kemungkinan. Tapi sebelum kejadian Pina. Aldi udah dimasupin. Oh. Bapak nanti jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Jadi gubernur Jawa Barat kan. Kata siapa? Kata saya lah. Loh kenapa harus saya? Nggak apa-apa mah bager. Bagernya apa? Bukan bisa ngedeketin rakyat begini. Ah itu mah pura-pura pencitraan. Ya. Pencitraan. Baru kali ini. Enggak. Bukan saya urusan dengan gubernur. Saya nggak ada urusannya. Saya urusannya hanya satu saja. Kalau memang ada orang yang tidak bersalah mengalami penjara seumur hidup. Kan itu peristiwa kemanusiaan yang kita harus turun menyelesaikan. Ini kan orang-orang awam nggak punya duit. Nggak punya apa. Iya kan. Terus kalau nggak ada orang punya kesadaran untuk bagaimana memperjuangkan nasibnya lantai siapa. Ya hari ini kita masih di Cirebon. Kemudian kebetulan besok hari Idul Adha, Hari Raya. Saya punya tradisi ya. Tradisi membagikan daging sebelum kegiatan Idul Adha. Tujuannya apa? Agar pulang sholat id mereka sudah tersaji daging yang sudah dimasak di rumah. Sambil ya nungguin lah daging kurban. Tapi itu bukan kurban. Itu mah ya tradisi memberi saya aja dari dulu saya biasa begitu. Kalau kurban ya besok beda lagi kita motong. Terus yang kedua. Kan ada yang pertama ditangkap itu adalah Rifaldi. Rifaldi itu ditangkap dengan kasus yang berbeda. Yaitu membawa senjata tajam. Nah saya ini ingin bertemu dengan keluarganya Rifaldi. Agar bisa mendalami lebih dalam apa sih yang dia lakukan. Apakah murni hanya karena membawa senjata tajam atau ada kaitan dengan eki. Tetapi sampai hari ini saya sudah menelusuri dengan ibunya sulit bertemu. Bahkan ibunya kayaknya sudah tidak lagi konsen terhadap Rifaldi. Dengan ayahnya juga harus izin dari pengacaranya. Untuk itu saya tetap ingin membantu siapapun yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah. Yang bersalah gak usah dibantu lah. Wah ini keluarga bahagia. Bantuin saya hari ini ya. Bantuin saya hari ini bagi-bagikan daging. Untuk tetangga-tetangga di sini. Biar besok sholat id mereka sudah punya daging. Gak nungguin dulu. Mau ke rumah masaknya berikan nasin. Nungguin daging, nungguin sor. Bagian dari panitia. Habis itu kebagian cuma telinganya aja. Dia kan suka jadi rame. Eh masjid. Ini nih abil ya. Bantu tetangga-tetangganya. Kalau kurban tuh kayak gini. Dibungkus rapi. Harusnya ada kantong. Jadi bawahnya sekaligus banyak. Tentu aja om bagiin seluruh tata tangga sini. Ini yang punya nya kemana? Ini orang tua saya pak. Oh iya mana orang tuanya? Almarhum. Almarhum. Tadi yang keluar tadi siapa? Adik saya yang Susanti itu pak. Oh Susanti. Yang rolling waktu turun di bapak. Oh. Saya rolling rumah sakit itu cuma idu adik saya. Oh yang sakit itu? Iya. Bapak itu kan dulu keluar rumah. Iya jam 9 itu. Iya kan? Keluar rumah. Iya. Jam 9 malam. Pas jam 9 itu lewat ke rumah bunining mereka masih nongkrong. Betul pak. Oh iya bapak ngasih saksi. Iya betul. Anak-anak adik. Yang di rumah sakit itu Sopo waktu itu. Ibu. Ibu. Ini adiknya. Oh ini bener ini cerita. Gak ngarang. Iya. Oh. Iya. Dimasak. Jadi besok pulang sholat hit. Sudah. Makan daging. Gak usah nungguin sore. Iya. Ayo ayo bagiin. Iya. Masih nih pak. Oh. Ini masih. Ada. Ada. Kamu rumahnya mana? Sini di belakang. Sini. Kasihin satu orang tua kamu nih. Ya. Iya. Iya. Namanya siapa? Andy. Suka makan daging gak? Harus makan daging biar gede badannya. Bergiji. Berkualitas. Pandai. Masak besok. Pulang sholat hit. Besok punya daging. Ya. Udah. Langsung. Ya. Pak ada ibu-ibu pak. Mana? Rumahnya mana ibu? Di sebelah saya. Sudah kebagian blok. Belum. Belum ke sana. Nah. Biasanya kebagian kurban dagingnya berapa kilo? Gak. 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 Ini bukan daging kurban loh. Ini daging sapi. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Makasih. Bapak udah kebagian? Udah. Udah. Saya beli pak. Oh ibu-ibunya belum? Belum. Belum toh. Ya. Alhamdulillah. Makasih ya pak. Makasih pak. Waduh kenapa gak di baju? Habis kerja pak. Kerja opong. Itu. Baris-baris kayu pak. Walah. Kalau kurban suka kebagian gak? Jarang pak dari sini. Oh jarang di sini. Sekarang bukan daging kurban. Ini daging sapi. Ya. Yang dikurbankan perasaan kita. Kalau gitu pak. Yang dikurbankan ego kita. Yang dikurbankan merasa diri kita benar. Ya kan. Lepaskan merasa diri kita benar. Lepaskan ego kita. Kurbankan semuanya. Ya kan. Agar yang salah tetap salah. Yang benar harus tetap benar. Betul gak pak? Betul kan. Ya kan. Kalau yang salah harus dipenjara. Betul kan. Kalau yang benar harus dibebaskan. Kurbankan seluruh ego kita. Potong jiwa hewan kita. Betul. Ya kan. Wah itu. Kita berdoa. Kalau anak-anak itu salah. Ya hukumannya terus. Kalau benar. Harus bebas. Terima kasih ya pak. Sama-sama. Masak langsung bu. Masak langsung. Ini bukan daging kurban. Ini daging sapi. Ya. Terima kasih ya pak. Kurbankan ego kita. Ya kan. Terima kasih pak. Kepada para penyidik. Yang menyidik kasus pembunuhan Pina. Kalau itu memasukkan orang karena ego. Kurbankan hari ini. Ya kan. Biar mereka bebas. Terima kasih pak ya. Ini belum. Belum. Oh belum. Mas sayang belum pak. Oh ini belum lagi. Mas sayang belum pak. Udah kamu tadi. Mas sayang belum pak. Iya. Mana lagi belum. Sudah. Ibu. Terlalu. Terlalu. Iya. Iya pak. Sama-sama. Pak RT nya ada nggak Pak RT. Ada nggak. Anterin dong nih buat Pak RT Pasren. Anterin ke Pak RT Pasren ya. Salam dari saya. Sehat bahagia selalu. Ya. Sehat bahagia selalu. Menurutnya nama kamu seh. Ya pak. Salam. 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 Nah, dipuka ya Bu ya, lihat isinya, takut bohongan. Nih, dagingnya biar harum, daunnya daun jati, daun jati itu daun khas Cipo, Cirebon, sunannya sunan gunung jati. Nasi jamblang dibungkus oleh daun jati, kembalilah pada jati diri kita, agar tidak tersesat dalam hidupnya. Nih, maul marda bebasan, galau! Heelah, gampur, gampur, leto radi. Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar Abah, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Allah'u Akbar Alkitab, Allah'u Akbar alkitra Oh, ini bukan Pak Estri Pasren? Ibu, bukan. Pasti Pak Estri Pasren, bukan? Bukan. Oh, dikira Bapak. Tapi Pak RW-nya RW Bapak. Saya lagi pub waktu itu. Belum jadi RW? Sudah empat kali, saya berhenti. Oh waktu itu, enggak? Waktu itu, waktu peristiwa itu Bapak bukan RW-nya? Enggak. Pak Itno. Pak Itno. Terus dari 17 saya masuk. Barangkali Bapak tahu. Pak RT Pasren sekarang. Enggak ikut sholat sih, Tia? Saya di depan sama Pak Haji tadi. Ada enggak? Ada enggak? Bapak udah ditemuin belum Pak RT sama Bapak? Ya, belum. Kalau cerita Pak RT-nya itu kan kalau lihat di media. Saya kan enggak tahu peristiwa 2016. Itu kan bahwa dia itu merasa... Ya, capek merasa lelah karena warga mendesak dia untuk berbohong. Maksudnya gimana itu? Enggak tahu ya. Mendesak dia untuk berbohong bahwa agar dibilang anak-anak malam minggu tidur di rumahnya. Pak RT enggak bersedia karena tidurnya malam selasa. Yang bener yang mana? Yang malam minggu. Oh, yang malam minggu. Kalau yakin bener santai aja. Iya. Apa adanya ya Pak Cik? Ya udah saya begitu. Ini warga mendesak. Minta pelindungan ke polisian. Saya ini sudah. Jadi saksi udah bener. Harusnya begitu. Betul. Semua ada ahlinya. Ini kan ngilang terus. Walang nyicat dirinya. Iya. Kan berat juga. Kita tidak berarti harus membelai yang salah. Betul. Bapak katakan anak-anak itu diantaranya suka minum cio. Tapi dibalik itu, perilaku anak-anaknya gimana? Semua ketahuan Pak RW? Baik semua. Tahu persis. Karena anak-anak saya tahu persis. Apalagi Dirman itu tiap duhur asar maghrib. Saya maghrib di Tuparung. Dia berjamaah tiap sholat. Dimu sholat yang tadi bagi sholat. Tapi Dirman itu paling gampang ngaku loh. Iya mohon maaf. Katanya anaknya itu ada keter belakangan. Termasuk Peggy ya. Kan yang ngaku tahu itu Dirman. Itu polos kita nggak ya Pak? Enggak. Polos itu. Kan kita harus bertanya. Polos itu karena dia jujur. Apa adanya. Atau ada problem lain. Gitu loh Pak. Kata anak tua sama warga sekitar sih. Kayak semakin idiot. Tapi sekolah. Sekolah. Kenapa sih Dirman itu paling pertama mengaku. Dan di Polda pun mengaku kenal Peggy. Oke kena teman-teman ya. Artinya mengetahui mengakui Peggy ada di lokasi segala macem. Itu yang jadi pertanyaan saya. Walaupun pengakuan itu bukan satu-satunya alat untuk melakukan pembuktian. Rumahnya Pak RW mana? Kebun. Sini. Yang paling utama itu adalah hak-hak kebebasan mereka. Kalau memang mereka itu benar. Ya dia harus mendapat hak kebebasan. Amin. Itu aja kalau saya sih. Itu aja Pak. Ya makanya fokus terus. Saya tuh orang yang kalau belum sampai pada titik puncak. Saya nggak pernah berhenti. Mudah-mudahan lah. Pak RW gini. Walaupun keterangan Pak RW, keyakinan Pak RW tidak akan bisa merubah keputusan. Persepsi Pak RW terhadap anak-anak itu. Apakah itu anak-anak kriminal atau bukan? Bukan. Benar. Benar. Yakin seyakin-yakinnya. Itu masih ada family saya Pak. Atau nggak kriminal karena family kali ini? Bukan. Saya tahu pribadi mereka, tahu orang tua mereka. Kemudian saya asli orang sini Pak. Bapak ini kan dua ya Pak. Saya sudah keren Tilo? Tilo sekarang mau melihat kamar. Bapak menikah usia 18 tahun, langsung renah pak Emat memahami Tentang panggilan Tentang juga Tentang aja Tentang aja Seorang yang menyebabkan Ayo menyebabkan ingin Tenggap kontrol ke Bapaknya Ini menduking Bok Bang Her Awas, siapa Allah di gambar selamat menikmati bodas, gagah waduh kalau gue enak, aku mantap putus itu, bapak namun aku tatoan namun aku tatoan pahulana mau kembali dibuli coba coba namun aku jadi tatoan namun aku tatoan mau dibuli aku nantaran tatoan jadi jumat curi tuh, sedis tempal namun aku tuh, ini kurangkan NIP kepala sekolah ini yang diasupkan oh iya tapi bener kan pak yang ada yang sediakan tekan kuat tekan tatoan ke dia siang di asukkan ya udah jelas ayo bapak nih cecep dari setiawan oh setiawan itu bapak oke lahir tahun tujuh bapak lahir tahun tujuh bapak lahir tahun tujuh salapan dia lahir tahun tujuh tujuh hahaha 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 aduh ya tahun tujuh salapan lahir nah sebenernama tujuh tujuh berarti nah ktp tujuh salapan bapak dua tahun berarti bapak kawinte umur tujuh belas tahun namun ngikuti ktp umur tujuh belas tahun kawinte di lemur mah udah bener belas dia biasa ah ya salah di wajah tak itu bener bahwa data kependudukan tujuh pas sebab data kependudukan tujuh pas kurang teh hirup teh teh bisa ngaramah ini kalo Peggy ini tinggal di Cirebon bisa kejadian ditangkep ktp ktp karena ciri cirinya sudah mendekat ini hahaha ada pertanyaan di mana anggota geng motor tapi ngaku tebuka motor itu kumah itu emang tegadu bapak emang tegadu tebuka tpknya ngejeg motor kadang-kadang ada adi adi kadang jadi urusan kesangan mah kulantaran boyot lain pake lain tapi seandainya jadi geng pernah pake obat itu apa aja jujur sekali pernah merenang pake Eximermah pernah wah aku naonnya Eximermah coba aja coba sih obat kencang apa kencang Eximermah pernah merenang Eximermah pernah merenang hari nengak mah pernah merenang kencang pernah pernah jujur siah pernah 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 kencang kencang bodk am am anggur merah kerasnya sakit tuh sempatnya buka duit sejum kasir ada sejum